Inilah rekaman kamera pengawas CCTV saat komplotan pencuri pakaian beraksi di sebuah distro di Jalan Pelabuhan 2, Kota Sukabumi. Pelaku yang diketahui berjumlah tiga orang itu, modusnya berpura-pura hendak membeli pakaian. Satu pelaku berperan untuk mengalihkan perhatian pemilik distro dengan mengajak ngobrol. Saat pemilik lengah, seorang pelaku lainnya memasukkan pakaian curianya kebalik jaket yang dikenakan. Dengan dihalangi oleh salah satu pelaku lainnya. Usai melakukan aksinya, para pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Para pelaku juga diduga melanjutkan aksinya yang kedua di distro lain, yang terlain merupakan adik dari korban pencurian pertama. Dari lokasi ini, pelaku berhasil membawa kabur 17 potong celana panjang. Kini rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut viral di media sosial. Ada empat orang, kayaknya sih bukan orang senda masuk ke toko. Tiga orang masuk ke toko, satu orang stand by di mobil. Tiga orang itu beraksi di sini. Yang satu, mengalihkan pembicaraan. Yang dua lagi, dioperasi, ambil barang. Apa aja kan yang diambil dari... Sepengetahuan di situ sih CCTV, dia ngambilnya cuma kaos aja sih. Kedua pemilik distro mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Meski pencurian itu kerap terjadi, namun kedua pemiliknya belum melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Itu dimasukin jaket. Terima kasih telah menonton!